Sebenarnya wajar kan kalau kami warga Bojong mengolak pendirian TPST Bojong? Peristiwa itu ternyata masih berbuntut panjang. Kehidupan di desa kami tak pernah sama lagi. Para wanita harus rela ditinggal suaminya. Anak-anak kecil dipaksa menyaksikan pameran tindak kekerasan aparat. Bahkan mereka mulai ikut-ikutan bertindak muntah. Para korban yang terbuka kesulitan meneruskan mata pencaharian mereka. Misalnya Hendi tukang ojek tetanggaku. Bukan kakinya yang tertembak, melainkan pantatnya. Ada pemandu, sebuah mundur gitu ya. Mundur berlaluan membalikan badan saya. Perti saat ini kencang nih, gak bisa lari. Ya, mahu menolak olahraga gitu ya kalau di atas pencerahan. Gak begitu-begitu, saya ambil tongkat, maksudnya mau buat lari. Ya, akhirnya agak murus dikit ya, akhirnya patut saya terkebak. Karena luka, dua minggu ia tak kerja. Otomatis keuangan keluarganya pun macet. Kerusuhan itu juga menimbulkan trauma yang dalam bagi warga desa Bojong. Terutama istri dan anak korban yang luka dan tertangkap. Terutama istri dan anak korban yang luka. Terutama istri dan anak korban yang luka. Kayak gitu, mana indok punya. Kapan semua masalah ini akan berakhir? Proses penyelesaian masalah ini terasa begitu lambat. Apakah karena kami hanyalah rakyat kecil sehingga bisa diperlakukan seenaknya saja? Sebenarnya wajar kan kalau kami warga Bojong menolak pendirian TPST Bojong? Terima kasih telah menolak pendirian TPST Bojong Kami tak mau nasib desa kami akan seperti bantar gebang, tempat penampungan sampah akhir di daerah Bekasi. Untuk membayangkannya pun kami tak sanggup, sampah yang bertumpuk pasti berbau tidak sedap. Belum lagi kekotoran itu pasti mengundang penyakit. Walaupun pemerintah berjanji TPST Bojong ini berteknologi canggih, kami tetap tak percaya. Saat uji coba saja, sampah yang dikirim sudah menibukan bau yang menyenang. Apalagi nanti kalau sudah benar-benar beroperasi. Kami tak mau daerah kami yang sejuk tercemar oleh bau busuk sampah orang lain. Semoga keadilan mampu ditegakkan dan teror hilang dari desa kami yang tercinta. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!